Eternal Secret King Season 326, Setiap Kata Orang baik Mengsi terdiam, memandang Su Rui dan Chen Qian He, dan berkata dalam hatinya, Orang seperti apa yang akan kita bawa kembali? Seorang yang mulia yang memiliki tiga transformasi di alam dao yang mengembun, di tangan orang ini, dia tidak dapat menahan satu gerakan pun. Mengsi mengingat sinisme sebelumnya terhadap Su Zimo, dan dia tidak bisa tidak takut untuk sementara waktu, jika tuan ini ingin mengganggunya, bahkan sepuluh nyawa tidak akan cukup untuk hilang. Su Rui dan Chen Qian He saling memandang dan bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Wajah wanita rias cantik itu jelek, dia menimbangnya sejenak, dan memutuskan untuk menghindari tepi untuk sementara waktu, dan berkata dengan dingin, hari ini, saya telah mengakui kesuan sumen, dan pegunungan hijau tidak akan berubah. Meskipun masih ada enam yang terhormat dan puluhan ribu pasukan di pihak suan sumen, tetapi kematian pemilik pintu akan sangat mengurangi moral suan sumen, dan militer akan berada dalam kekacauan. Terlebih lagi, bahkan jika mereka berenam bergabung, termasuk panmu, mereka sama sekali tidak yakin tentang pria berbaju biru itu. Setelah selesai berbicara, wanita dengan riasan cantik itu melambaikan tangannya dan hendak memimpin kerumunan kembali. Kali ini, suan sumen datang ke publik, tidak hanya gagal mencaplok istana kekacauan, tetapi juga membunuh Master Sekte. Suzimo berkata, mengapa datang ke Jepang, keluhan dan keluhan macam apa yang akan diselesaikan hari ini? Sekelompok orang dari suan sumen datang kali ini, dan niat awal mereka adalah untuk membunuh mereka semua, jika bukan karena kebetulan, jika dia ada di sini, istana kekacauan akan hancur total. Karena itu, Suzimo tidak berniat membiarkan mereka pergi. Ketika harimau kembali ke gunung, tidak dapat dihindari bahwa tidak akan ada perubahan mendadak di masa depan, dan akan ada masalah. Ekspresi beberapa yang mulia suan sumen berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Meskipun nada orang ini datar, semua orang bisa mendengar niat membunuh di baliknya. Wanita rias yang cantik merangsang darahnya, dan ada pola binatang di wajahnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata, apa maksudmu dengan ini, rekan Taoise, jika kamu ingin meninggalkan kami? Jika tujuh yang mulia di pihak kita berdiri berdampingan, Anda mungkin tidak dapat mundur. Omong-omong, sebenarnya, dalam hal momentum, itu sudah melemah tiga poin. Su Rui, Chen Qianhe, dan Meng Xi saling memandang dan berdiri secara bersamaan. Dalam hati mereka, meskipun mereka tidak mau terus berperang melawan suan sumen, karena Su Zimou telah menyatakan niatnya, mereka tidak akan pernah mundur. Su Rui berkata dengan sungguh-sungguh, ada tiga dari kita di istana kekacauan, dan juga tujuh lawan empat untuk memulai pertempuran. Huh. Penata rias wanita cantik mendengus dingin, Jangan lupa, ada puluhan ribu pasukan di belakangku, berkerumun, berapa banyak dari istana kekacauanmu yang lebih dari tiga ribu orang yang akan bertahan. Wajah Su Rui tenggelam seperti air. Dia tidak ingin memiliki konfrontasi langsung dengan suan sumen, dan dia juga memiliki kekhawatiran ini. Di medan perang yang mulia, dalam situasi tujuh lawan empat, mereka masih memiliki orang kuat seperti Su Zimou di pihak mereka. Tetapi jika mereka terjerat satu sama lain, orang lain di istana kekacauan pasti tidak akan dapat menghentikan dampak dari puluhan ribu pasukan dari suan sumen. Pada saat itu, istana kekacauan pasti akan menderita banyak korban. Berkerumun. Su Zimou tiba-tiba tertawa ketika mendengar kata-kata itu, tubuhnya bergerak, dan dia berkata, saya melihat siapa yang berani bergerak. Ketika dia mengucapkan kata, aku, Su Zimou sudah datang ke depan para wanita dengan riasan yang indah, dan tiba-tiba menembak. Terlalu cepat. Gerakan Master Sekte Suan Sumen sudah cukup cepat dan gesit, dan kecepatan gerakan Su Zimou beberapa kali lebih cepat dari itu. Bagaimanapun, wanita yang zuang adalah perubahan ketiga yang terhormat dari alam dao yang kental, dan reaksinya cukup cepat untuk menahan satu dunia, dan sosoknya mundur, tetapi dia masih ditusuk oleh jari pedang Su Zimou. Mengambil kesempatan ini, wanita dengan riasan cantik membalikkan langkahnya dan melintas di belakang yang mulia lainnya di Suan Sumen. Engah! Yang mulia tidak bereaksi dari awal hingga akhir, dan tertusuk oleh jari pedang Su Zimou, dan menjadi kambing hitam dari wanita rias yang cantik. Kata, lihat, jatuh, jari pedang Su Zimou berbalik, pedangnya bersinar bengkak, dan dia membelah Yang mulia Suan Sumen menjadi dua dengan punggung tangannya. Belum lagi Yang mulia Suan Sumen, bahkan ketiga Surui, yang semula berdiri di samping Su Zimou, juga tertegun sejenak. Saya melihat sosok di depan bergoyang, sosok Cian bergegas ke kerumunan, dan di antara kelinci dan elang, Yang mulia Suan Sumen jatuh lima orang. Kecepatan seluruh proses sangat cepat, saya pikir siapapun yang berani memindahkan kata-kata yang dikatakan Su Zimou, kata terakhir akan jatuh. Lima Yang mulia Suan Sumen semuanya telah meninggal, dan mayat mereka ada di tempat. Ada keributan di pegunungan. Dalam satu kalimat, lima kata, lima Yang mulia binasa. Kata demi kata. Penata Rias wanita cantik itu punya ide bagus, tujuh orang bijak mereka bertarung dengan orang bijak dari istana kekacauan, dan tentara Suan Sumen mengambil keuntungan dari situasi itu untuk menutupi. Tapi Su Zimou tidak memberi mereka kesempatan ini. Pertempuran yang dibayangkan semua orang telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Satu-satunya yang mulia di pihak Suan Sumen adalah wanita dengan riasan cantik dan panmu, yang telah membelot di masa lalu. Melihat adegan ini barusan, pasukan Suan Momen terkejut di tempat. Kelompok tikus ini bahkan tidak berani berbalik dan melarikan diri, apalagi Chaos Palace, karena takut aksinya akan terlalu besar dan menarik perhatian Su Zimou. Inilah akhirnya. Mengsi melihat pemandangan di depannya dan sedikit linglung untuk sementara waktu. Mereka bertiga bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembak. Di depan orang ini, yang mulia, seberapa lemah seperti anak berusia tiga tahun. Hati Surui tergerak, dan dia tidak bisa tidak mengingat bahwa dalam perjalanan kembali dari altar veiksian, bahaya yang mereka temui jauh lebih sedikit. Pada saat itu, ketiganya mengira mereka beruntung. Sekarang saya memikirkannya, saya khawatir itu juga terkait dengan orang ini. Panmu sudah gemetar ketakutan. Wanita dengan riasan cantik itu juga pucat, menatap Su Zimou yang berjalan perlahan, napasnya menjadi sedikit berat, dan dia berteriak dengan tegas, apa yang kamu lakukan? Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Biarkan aku memberitahumu, aku adalah pemimpin keempat Wan Bisrich. Jika kamu berani membunuhku, Wan Bisrich pasti akan menghancurkan mayatmu menjadi puluhan ribu keping dan menghancurkan Chaos. Istana ke tanah. Panmu tampaknya telah memikirkan hal ini juga, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Surui dan yang lainnya, dan berkata, di bukit sepuluh ribu binatang, orang yang kamu temukan ini telah menyebabkan bencana. Ketika mereka mendengar kata-kata, Wan Bisrich, yang disebutkan oleh wanita penata rias cantik tadi, ekspresi Surui dan yang lainnya berubah, dan ketakutan yang mendalam melintas di mata mereka. Oh. Su Zimou tersenyum ringan dan berkata, apakah kamu masih memiliki pendukung? Penata rias wanita cantik mendengus pelan dan berkata, kamu baru saja naik ke dunia seribu besar. Aku khawatir kamu belum pernah mendengar nama miriat Bisrich. Kamu sebaiknya bertanya pada Surui. Su Zimou benar-benar tidak tahu apa itu wan Bisrich, jadi dia menoleh untuk melihat ketiga Surui, menunjukkan arti bertanya. Surui berkata dengan sungguh-sungguh, wan Bisrich adalah kekuatan kelas dua di benua Huagai. Dikatakan bahwa keempat pemimpin semuanya adalah Tianzun, dan ada empat suku serigala, harimau, dan macan tutul di bawah komando mereka, dan jumlah binatang itu ratusan ribu. Empat yang mulia surgawi. Su Zimou bergumam pelan. Tianzun, yaitu, Xiao Cheng di alam pencerahan, benar-benar tidak menimbulkan ancaman baginya. Meskipun alam kultifasinya hanyalah perubahan ketiga dari alam dao yang mengembun, tubuh kedagingannya mengintegrasikan penciptaan Qinglian, karma red lotus, dan memiliki kekuatan absolut dari pemenggalan kepala kadal. Terlebih lagi, alam roh primordialnya telah mencapai alam pemahaman dao, tingkat yang mulia surgawi. Perasaan ilahi Surui berkata, dikatakan bahwa pemimpin keempat gunung binatang wan adalah Tianzun dari klan macan tutul, dan pola binatang di wajah wanita ini persis seperti pola macan tutul, jika dia memiliki sesuatu dengan pemimpin keempat wan. Beast Mountain, aku khawatir wanita ini tidak bisa dibunuh. Eternal Secret King Chapter 3252, Teach you a lesson. Chen Qianhe berkata melalui transmisi suara, kami sudah berselisih dengan Suan Su Men, bahkan jika kami membiarkannya kembali, tidakkah dia akan menggunakan kekuatan 10.000 binatang rich untuk membalas dendam di istana kekacauan. Itu juga masalah. Surui mengangguk. Sekarang, venerable leopard girl tiba-tiba pindah dari miriat beast rich, yang membuat masalah ini menjadi sangat sulit. Wanita ini tidak bisa dibunuh dan tidak bisa dibunuh, dan dia tidak berani melepaskannya. Surui merenung, sekarang, hanya ada dua cara. Pertama, biarkan wanita ini bersumpah untuk tidak membalas dendam pada istana kekacauan. Kedua, mari kita terus melarikan diri dan meninggalkan tempat ini. Chen Qianhe dan Mengxi terdiam. Kedua cara ini tidak baik. Bahkan jika wanita ini bersumpah, jika masalah ini menyebar ke Wan Bis Rich, saya khawatir itu pasti akan menjadi bencana. Jika Anda terus melarikan diri, istana kekacauan harus bermigrasi secara besar-besaran. Anda harus tahu bahwa setiap kali istana kekacauan melarikan diri dan bermigrasi, jumlah orang harus dikurangi banyak. Chen Qianhe menghela nafas dengan lembut, mengapa kamu tidak terus melarikan diri? Jika sesama Taoist Su bersedia untuk tinggal, saya percaya masih ada harapan untuk istana kekacauan untuk bangkit. Mereka bertiga menatap Su Zimo bersamaan. Meskipun kurang dari sehari sebelum Su Zimo datang ke istana kekacauan, mereka bertiga cenderung membuat keputusan akhir oleh Su Zimo. Lagi pula, hanya karena tembakan Su Zimo, mereka dan istana kekacauan terhindar. Su Zimo terdiam. Dia sama sekali tidak memikirkan kekhawatiran ketiga Surui. Dia sedang memikirkan hal lain. Daripada pasif menunggu miriat Bis Rich datang kepada Anda, lebih baik mengambil gaji dari dasar pot dan melakukannya sekali dan untuk semua. Istana kekacauan tercampur seperti ini, dan duduk di gunung ini bukanlah solusi. Tidak ada sumber ranjau di sekitar. Karena Tentousan Bis Rich adalah kekuatan kelas 2, ia harus menempati beberapa tambang sumber, dan dibangun pada skala tertentu, sehingga tidak akan sepi seperti istana kekacauan. Terlebih lagi, Su Zimo telah berkultivasi keperubahan ketiga dari alam dao kondensasi, dan belum bermain melawan pembangkit tenaga listrik Tianzun. Ada empat Celestial Venerables di miriat Bis Rich, tapi kamu bisa mencobanya. Gadis Macan Tutul melihat bahwa Surui dan ketiganya terus berkomunikasi dengan pria berbaju biru, tetapi yang terakhir tetap diam dan tidak menanggapi, dan pikirannya secara bertahap menjadi lebih aktif. Dia memang klan Macan Tutul yang keluar dari gunung binatang Wan, tetapi kenyataannya, dia tidak memiliki hubungan darah dengan yang mulia klan Macan Tutul, dan dia tidak mengenalnya sama sekali. Kalau tidak, dia tidak akan menikah dengan Master Sekte dari Sekte Suansu dan menyerah pada kekuatan kelas tiga. Baru saja, dia juga sedang terburu-buru, dan pindah dari klan Leopardian Zun di miriat Bis Rich untuk mengambil risiko. Seperti yang diperkirakan. Jika dia menebak dengan benar, Surui dan yang lainnya harus memberitahu pria berbaju biru bahwa mereka kuat dan kekuatan Wan Bis Rich. Pria berbaju biru itu selalu diam, dan dia pasti takut dan takut. Tapi kamu tidak bisa memaksanya terlalu erat, jangan sampai hatinya terombang ambing, dan ikan akan mati dan jala akan putus. Setelah berpikir dua kali, yang mulia gadis Macan Tutul berkata dengan dingin, Rekan Taois, jangan khawatir, selama Anda bersedia melepaskan saya, saya dapat membuat sumpah di depan umum, dan saya tidak akan pernah meminta Wan Bis Rich untuk membalas dendam. Padamu. Saya sudah menyatakan ketulusan saya, dan terserah Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya. Faktanya, Sumpah Venerable Leopard Girl telah meninggalkan ruang untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan mengundang Wan Bis Rich untuk membalas dendam di masa depan, tetapi dia dapat mengundang kekuatan lain. Bagaimanapun, kebencian besar hari ini harus dilunasi oleh istana kekacauan. Ketiga Surui saling memandang dan sedikit tergerak. Jika Anda dapat menghindari melarikan diri, dan tidak memiliki hubungan buruk dengan Wan Wuling, tentu saja itu yang terbaik. Tentu saja, apakah Anda memilih untuk percaya pada yang mulia gadis macan tutul ini atau terus melarikan diri tergantung pada apa yang dimaksud Su Zemo? Rekan Taois Su, Anda punya ide, kami semua akan mendengarkan Anda. Surui berkata dengan suara yang dalam. Ada cara lain. Su Zemo berkata tiba-tiba. Oh, mata Surui berbinar. Metode Su Zemo barusan telah meyakinkan Surui dan mereka bertiga, dan metode yang dia buat pasti lebih tepat. Su Zemo berkata, aku akan pergi ke bukit 10 ribu binatang dan berkomunikasi dengan yang mulia klan macan tutul untuk melihat apakah aku bisa menyelesaikan masalah ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, para penonton terdiam dan terdiam. Ketiga Surui tercengang, menatap mata Su Zemo seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Aku khawatir ada yang salah dengan otak orang ini. Venerable Leopard Girl memandang Su Zemo dengan tatapan aneh. Apa yang ingin dia komunikasikan? Dia adalah daurilem venerable yang kental, dan dia bahkan tidak bisa melihat wajah Leopard klan Heavenly Venerate. Masih ingin berkomunikasi dengan pemimpin keempat One Beast Ridge. Apa kualifikasinya? Aku takut sebelum dia bisa melihat yang mulia klan Leopard, dia akan ditelan oleh monster di One Beast Ridge. Tentu saja, kata-kata ini baru saja terlintas di benak yang mulia gadis macan tutul, dan dia tidak cukup bodoh untuk mengatakannya untuk merangsang Su Zemo. Su Rui terbatuk ringan dan berkata, Teman Su Daois, kamu, kamu bercanda. Tidak bercanda. Su Zemo berkata dengan sangat serius. Chen Qianhe tidak bisa tidak mengingatkan, Rekan Daois Su, Anda baru saja naik, dan Anda belum pernah melihat Tianzun yang kuat, jadi Anda tidak tahu seberapa kuat Tianzun. Kemudian Tau San Bisric bercokol dalam sekelompok monster, dengan tulang seperti hutan dan daging dan darah di lumpur. Jika Anda pergi, saya khawatir Anda tidak akan bisa kembali. Apakah Anda bisa melihat klan Leopard surgawi? Yang mulia tidak diketahui. Chen Qianhe mengatakannya dengan bijaksana, tetapi dia hanya mengatakan dengan jelas, jangan pikirkan itu dan temukan jalan kematianmu sendiri. Mengsi juga sedikit cemas, dan berkata, mereka yang kuat di langit jelas bukan orang baik. Mereka memperlakukan hidupku seperti suatu keharusan, bagaimana mereka bisa berkomunikasi denganmu dengan baik. Rekan Daois Su, jangan terlalu naif. Chen Qianhe melirik ke arahnya. Bahkan, setelah mengatakan ini, Mengsi merasa sedikit menyesal. Dia selalu berbicara kasar, tetapi barusan, karena takut Su Zimou tidak akan mengetahui bahayanya, dia buru-buru pergi ke Wan Bis Rich. Su Zimou tidak menganggapnya serius, dan berkata dengan santai, Jika kita bisa berkomunikasi, tentu saja akan lebih baik. Su Zimou hanya mengatakan setengah dari kalimat ini. Tiga hati Su Rui bergetar ketika mereka mendengarnya. Apa yang sedang terjadi? Jika Anda tidak dapat berkomunikasi, apalagi yang ingin dilakukan master ini? Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke Tentou San Bis Rich sendirian? Yang mulia gadis macan tutul diam-diam senang di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia tetap tenang dan mengajukan pertanyaan. Pria berbaju biru ini mencari kematiannya sendiri, yang persis seperti yang diinginkannya, dan itu juga menyelamatkannya dari menghabiskan waktunya untuk mencoba membalas dendam di masa depan. Tentu saja aku harus membawamu bersamaku. Su Zimou berkata, Aku tidak tahu jalannya, dan masalah ini ada hubungannya denganmu. Bagus. Yang mulia Leopard Girl menurut. Tentu saja keberanian, kekaguman. Venerable Leopard Girl menghela nafas kagum, tapi mencibir dalam hati. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan pemimpin keempat One Bis Rich, selama orang ini berani menginjakan kaki di One Bis Rich, dia tidak akan bisa melihat Leopard klan Heavenly Venerate sama sekali, dan dia akan terkoyak oleh binatang. Dan dia adalah garis keturunan klan Leopard, dan dia memiliki peluang besar untuk bertahan hidup di One Bis Rich. Rencana Venerable Leopard Girl secara alami tersembunyi dari Su Zimou. Su Zimou tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya pada sampul roh surgawi yang mulia gadis macan tutul, menggoyangkan roh primordialnya sampai tercerai-berai. Engah. Yang mulia gadis macan tutul memuntahkan darah dan merosot ke tanah dengan lemah, menatap Su Zimou dengan mata penuh kebencian, dan berteriak, Apa yang kamu lakukan? Aku tidak suka diancam. Su Zimou berkata dengan ringan, Aku akan memberimu pelajaran. Ketiga surui ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Ketiganya menghela nafas, masalahnya telah sampai pada titik ini, saya khawatir tidak ada ruang untuk bermanuver dengan One Bis Rich. Eternal Secret King Chapter 3253, One Bis Rich Su Rui maju selangkah dan berkata dengan sungguh-sungguh, Rekan Taoist Su, Aku akan pergi bersamamu. Dan kita. Chen Qianhe dan Meng Xi juga datang ke sisi Su Zimou. Karena punggung bukit 10 ribu binatang adalah sarang harimau longtan, dan hanya ada sembilan kematian, mereka tidak bisa membiarkan Su Zimou menghadapinya sendirian, dan bersembunyi di sini untuk bertahan hidup dan menyingkir. Ayo pergi juga. Tiga ribu orang yang tersisa di istana kekacauan juga berdiri satu demi satu. Di satu sisi, Su Zimou baru saja menyelamatkan mereka, dan mereka bersyukur. Di sisi lain, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Su Zimou. Secara alami, makhluk vegetasi ini tidak tahu, ini karena garis keturunan Qinglian. Panmu mundur dengan hati-hati, mencoba kabur dari sini. Tiba-tiba, dengan kilatan di depannya, Su Rui sudah di belakangnya, dan bertanya dengan kosong, Panmu, apakah kamu ingin pergi tanpa memberi kami penjelasan? Apa penjelasannya? Melihat bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, Panmu memberikan segalanya, dan berkata dengan keras, burung yang baik memilih kayu untuk bertengger. Saya telah berada di istana kekacauan selama bertahun-tahun, tetapi saya benar-benar tidak dapat melihat harapan. Saya tidak ingin terus melarikan diri dan berkeliaran dengan Anda, saya ingin mengubah cara hidup saya. Tempat suci yang kacau, itu hanya beberapa legenda ilusi, sampai sekarang, hanya Anda yang masih percaya. Panmu adalah veteran istana kekacauan, dan dia telah berteman dengan Su Rui selama bertahun-tahun, Su Rui jelas masih merindukan hubungan lamanya, berjuang di dalam hatinya dan tidak bisa melepaskannya. Chen Qianhe tampak rumit dan menghela nafas pelan. Wajah Mengsi penuh amarah, dan dia menggertakkan giginya, setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri. Jika Anda ingin pergi, kami tidak akan menghentikan Anda, tetapi mengapa Anda menghianati istana kekacauan? Bagaimanapun, ketiga Su Rui masih memiliki secerca harapan terakhir untuk Panmu. Bagaimana jika aku tidak menghianati? Panmu mencibir dan berkata, apakah kamu ingin mengikutimu sekarang dan pergi ke Miriat Bisrich untuk mati? Kalian berdua sangat mementingkan cinta dan kebenaran, dan menganggap kematian sebagai rumah, tetapi aku tidak ingin mati. Kalian bertiga mempercayai orang luar ini yang baru saja naik begitu banyak, istana kekacauan akan dikuburkan olehmu. Baiklah. Su Zemo tiba-tiba tersenyum dan berkata, bahwa dia bersamamu ketika kamu pergi ke One Bisrich, agar dia bisa mengerti. Baik sekali. Yang Mulia Gadis Macan Tutul berkata dengan senyum sedih, kamu istana kekacauan dan orang-orang ini dikirim ke pintu bersama, dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Faktanya, para biksu di istana kekacauan ini tidak berkultifasi tinggi, dan jika mereka tinggal di sini, mereka mungkin menghadapi bahaya lain. Pergi ke Gunung Binatang Wan bersama, Su Zemo bisa mengurus satu atau dua. Terlebih lagi, jika punggung bukit 10 ribu binatang dapat ditempati, para biarawan istana kekacauan ini bisa masuk begitu saja. Ayo pergi. Su Zemo melepas tas penyimpanan pemilik Suansumen dan yang lainnya, mengumpulkan pecahan dunia, dan hanya memilah medan perang. Kemudian, sebuah perahu abadi dikorbankan, membawa ketiga Su Rui, Yang Mulia Gadis Macan Tutul, Panmu, dan lebih dari 3.000 orang dari istana kekacauan, dan berlari kencang ke arah One Bisrich. Di kapal abadi, Su Rui dan yang lainnya datang ke Su Zemo lagi untuk berterima kasih padanya. Ketiganya tidak harus. Su Zemo tersenyum sedikit, menyerahkan tas penyimpanan kepada Chen Qianhe, dan berkata, Saya ingin berterima kasih kepada rekan Taoist Chen untuk batu asalnya. Chen Qianhe mengambilnya tanpa sadar, membuka tas penyimpanan dan melihat ada ratusan batu originium di dalamnya. Ini? Ini terlalu berharga. Chen Qianhe dengan cepat menolak. Selain Su Zemo memiliki lebih dari 100 batu asal di tas penyimpanan ini, ada juga beberapa yang baru saja dikumpulkan dari Master Sekte Suansu dan lainnya. Su Rui dan Meng Si juga terlihat seksi. Chen Qianhe memberi Su Zemo beberapa batu originium, dan sekarang dia mendapatkan panen 100 kali lipat. Su Zemo berkata, Saya telah berkultivasi ke puncak ketiga dari alam Tao yang mengembun, dan permintaan untuk originium tidak besar, jadi saya tidak dapat menggunakannya. Setelah perubahan ketiga di alam kondensasi Tao, jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda harus memahami esensi dari Tao. Tidak peduli berapa banyak origen ki diserap, seseorang tidak dapat memahami esensi dari grit Tao, juga tidak dapat menembus kemacetan. Ketika Chen Qianhe mendengar kata-kata itu, dia tidak lagi menolak. Dia merasa sedikit gugup dan bertanya dengan ragu, bisakah saya berbagi batu asal ini dengan orang lain? Tentu. Su Zemo mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, Ini sudah menjadi batu asalmu, kamu bisa mengendalikannya. Chen Qianhe menghela nafas lega, memandang Surui dan Mengsi di sebelahnya, dan berkata, Mari kita simpan beberapa batu asal ini, dan kemudian bagikan kepada kaisar lain di istana kekacauan. Batu sumber sangat berharga, tetapi Chen Qianhe tidak berencana untuk tinggal sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Surui, Mengsi dan yang lainnya menerima batu asal, penuh kegembiraan, dan kekhawatiran mereka tentang perjalanan juga sedikit lebih ringan. Tiga hari kemudian, kelompok Chaos Palace akhirnya tiba di miriat Bees Ridge. Sebelum benar-benar menginjakan kaki di Wan Bees Ridge, ada aura berdarah kuat yang berhembus ke wajah, mencekik. Melihat dari kejauhan, di punggung bukit 10 ribu binatang, tulang putih bersinar dengan cahaya, dan saya tidak tahu berapa banyak mayat yang dikubur. Di antara pegunungan, ada area hitam dan merah yang luas, dan tidak ada rumput yang tumbuh. Semua orang di istana kekacauan tampak serius. Ketiga Surui juga khawatir lagi. Rekan Tauisu, apakah Anda benar-benar akan melihat yang mulia klan macan tutul itu? Surui tidak bisa tidak mengingatkan, jika kita memasuki bukit 10 ribu binatang, kita tidak akan punya jalan kembali. Haha. Suzimo tertawa dan berkata, apa jalan kembali? Istana kekacauan akan menetap di sini di masa depan. Surui tersenyum pahit. Semua orang mengira itu hanya lelucon, dan tidak ada yang menganggapnya serius. Yang mulia gadis macan tutul dihapuskan, dan dengan kebencian tak berujung menumpuk di hatinya, dia mengutuk, menurut pendapat saya, kelompok semut di istana kekacauan Anda ini akan berubah menjadi daging dan darah, dan tinggal di Wanbis Ridge selamanya. Datang ke depan gerbang gunung, Suzimo menyingkirkan perahu abadi dan mendarat bersama semua orang di istana kekacauan. W.H.O. Di depan gerbang gunung Wanbis Ridge, puluhan ribu pembudidaya iblis muncul, masing-masing dengan aura mengerikan, dan ekspresi mereka waspada. Orang baik. Mengsi diam-diam tertegun, kekuatan punggung bukit 10 ribu binatang ini sangat kuat, ada begitu banyak orang yang menjaga gerbang gunung, dan yang mulia duduk di sana. Suzimo juga sedikit terkejut. Biasanya, menjaga gerbang gunung tidak harus seperti ini. Selain itu, melihat ekspresi para pembudidaya iblis di Wanbis Ridge, sepertinya mereka menghadapi musuh yang tangguh, seolah-olah mereka tahu mereka akan datang. Menarik. Suzimo tidak mengerti untuk sementara waktu, jadi dia mengambil yang mulia gadis macan tutul yang masih mengutuk, datang ke depan gunung, dan berkata dengan keras, Suzimo di istana kekacauan, saya ingin bertemu dengan empat pemimpin Wanbis Ridge. Surui dan yang lainnya gemetar ketika mendengarnya, dan sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Cukup datang untuk melihat pemimpin keempat, tetapi untuk bertemu dengan empat pemimpin sekaligus agak terlalu keras. Selain itu, empat pemimpin 10 ribu bis ridge semuanya adalah pembangkit tenaga yang mulia surgawi. Mereka adalah kekuatan kelas tiga, membawa ribuan orang untuk berkunjung secara tiba-tiba, saya khawatir itu hanya akan membangkitkan permusuhan dari 10 ribu binatang ridge. Selain itu, nada rekan Tawissu ini terlalu santai. Kata-kata sopan seperti perkenalan yang merepotkan, kunjungan terburu-buru, dan tolong maafkan aku, tidak ada gunanya. Ketiga Surui tidak tahu bahwa Suzimo Ken datang ke depan gerbang gunung dan mengucapkan kata-kata ini, yang dianggap sopan. Istana Kekacauan Mendengar kata-kata itu, keempat yang mulia Wan Bisrich mengerutkan kening dan saling memandang dengan ekspresi bingung. Tunggu sebentar, semuanya, aku akan masuk dan melapor. Empat yang mulia bertukar kesadaran mereka, dan salah satu dari mereka menangkupkan tangannya dan berkata, berbalik dan pergi. Ketiga Surui sedikit terkejut. Tentou San Bisrich begitu mudah untuk dibicarakan. Eternal Secret King Chapter 3254, Suanyang Ling Gunung Binatang Wan Pada empat pilar batu besar, ada totem berukir dari empat jenis ork, Serigala, Harimau, dan Macan Tutul. Pada saat ini, tiga kepala Wan Bisrich, yang mulia klan Serigala Surgawi, yang mulia klan Surgawi klan Macan dan yang mulia klan Leopard, duduk berdampingan di atas aula, sekelilingnya sunyi dan suasananya tertekan. Wajah ketiganya berat, dan mereka jelas khawatir. Setelah waktu yang lama, yang mulia Surgawi klan Harimau tampaknya tidak tahan lagi, dan berdiri di meja, memarahi, nafsu makan Suanyang Ling terlalu banyak, jadi kami meminta kami untuk menyerahkan sembilan tambang sumber Wan Zuling. Ini benar-benar menipu. Itu benar-benar tidak bisa dilakukan, ayo lawan mereka. Hanya ada sembilan tambang sumber yang ditempati oleh Wan Bisrich. Suanyang Ling meminta sembilan sumber tambang Wan Zuling, hampir meminta fondasi Wan Zuling. Klan Macan Tutul Tian Zuling juga melihat klan Serigala Tian Zuling dan bertanya, kakak kedua, apakah akan bertarung atau mundur, kamu punya ide. Bagaimana cara bertarung? Klan Serigala Tian Zuling mengerutkan kening dan berkata, Suanyang Ling memiliki dua Tian Zuling besar, dan jumlah Tian Zuling di bawah komandonya lebih dari sepuluh. Kita tidak bisa menandinginya. Mungkinkah fondasi yang dibangun dengan susah payah oleh saudara-saudara kita akan diserahkan kepada mereka? Klan Harimau Tian Zuling tidak mau dan kesal. Klan Serigala Tian Zuling berkata dengan sungguh-sungguh, itu tergantung pada apakah kakak laki-laki itu dapat menembus kemacetan dalam retret ini dan menjadi Tian Zuling besar. Jika kakak laki-laki tertua melangkah lebih jauh dan menjadi yang mulia surgawi, kita akan memiliki ruang untuk bernegosiasi dengan Suanyang Ling. Saya percaya bahwa dua yang mulia surgawi agung di Suanyang Ling juga akan memiliki beberapa keberatan. Waktunya mungkin tidak datang. Klan Macan Tutul Tian Zuling menggelengkan kepalanya sedikit dan bertanya, jika Suanyang Ling datang ke pintu sebelum kakak menerobos, apa yang harus kita lakukan? Tunda-tunda jika Anda bisa, tapi saya tidak bisa. Setelah jeda, klan Serigala Tian Zuling berkata tanpa daya, kita hanya bisa meninggalkan Wan Bis Ridge dan menemukan jalan keluar lain. Dengan cara saudara-saudara kita, bahkan jika kita meninggalkan tanah ini, kita masih bisa membunuh sepotong surga di Hua Gaisu. Jika suatu hari, semua saudara kita menerobos dan menjadi yang mulia surgawi, kita bahkan dapat membunuh mereka kembali dan mengambil kembali semuanya di Wan Bis Ridge. Apa yang dikatakan saudara kedua adalah? Klan Leopard Tian Zuling mengangguk. Klan Serigala Tian Zuling berkata, biarkan orang-orang muda berikut menjadi pintar dan mengambil tindakan pencegahan. Jika Suanyang Ling menjadi gila dan membuat serangan mendadak, kami juga dapat mengambil tindakan pencegahan. Kaka kedua, jangan khawatir. Klan Harimau Tian Zuling berkata, menjaga gerbang gunung, saya telah mengatur empat yang terhormat dan puluhan ribu monster. Patroli di sekitar Wan Bis Ridge juga telah ditingkatkan. Jika ada masalah, kami pasti akan tahu sesegera mungkin. Tepat pada saat ini, seorang pria yang mulia datang dari luar pintu dengan ekspresi aneh. Tiga yang mulia sedang berbicara tentang masalah Suanyang Ling. Apakah sesuatu terjadi? Ada apa? Klan Serigala Tian Zuling bertanya dengan suara yang dalam. Yang mulia berkata dengan keras, ada Su Zimo, yang menyebut dirinya istana kekacauan, di luar gerbang gunung, dan dia ingin bertemu dengan tiga pemimpin. Su Zimo. Klan Leopard Tian Zuling sedikit bingung, memandang dua di sampingnya, dan berkata, siapa, aku belum pernah mendengarnya. Dua Yang Mulia Surgawi lainnya juga sedikit menggelengkan kepala. Klan Harimau Tian Zuling mengerutkan kening dan berkata, saya telah mendengar tentang istana kekacauan itu. Ini adalah kekuatan kelas tiga yang akan dihancurkan. Sudah lama tidak ada berita. Apa yang mereka lakukan di sini? Klan Serigala Tian Zuling bertanya lagi, kultifasi macam apa itu Su Zimo? Yang Mulia dari tiga transformasi dari alam dao yang memadat. Pria terhormat di luar aola menjawab. Klan Macan Tutul Tian Zuling bertanya, berapa banyak orang yang datang ke istana kekacauan ini, dan pembangkit tenaga listrik macam apa mereka. Yang Mulia di luar pintu menjawab, yang dengan alam kultifasi tertinggi adalah Yang Mulia yang memiliki tiga transformasi dari jalan kondensasi. Ada dua Yang Mulia, dan ada beberapa Yang Mulia. Tiga ribu orang sisanya semuanya berada di bawah Yang Mulia. Di sana tidak ada ancaman untuk naik miliknya. Klan Harimau Tian Zuling memarahi dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, di mana sekelompok semut yang keluar juga layak untuk melihat kami bertiga, membunuh mereka, dan berbagi dengan saudara-saudaramu. Terima kasih tiga pemimpin. Yang Mulia membungkuk dan hendak pergi. Pada saat ini, Klan Serigala Tian Zuling bergerak di dalam hatinya dan tiba-tiba berteriak, tunggu. Yang Mulia di luar aola berhenti. Yang Mulia Klan Surgawi Klan Macan dan Yang Mulia Klan Macan Tutul juga menoleh untuk melihat Yang Mulia Klan Surgawi Klan Serigala, mengungkapkan arti bertanya. Klan Serigala Tian Zuling secara bertahap menyipitkan matanya dan bertanya, apa yang dikatakan orang-orang di sini, kamu akan mengulangi kata-kata aslinya satu persatu. Orang itu berkata, Su Zimo, di Istana Kekacauan, ingin bertemu dengan empat kepala Wan Bis Rich. Yang Mulia Yuan Fang tidak bergerak dan menyampaikannya. Mendengar kalimat ini, Klan Leopard Tian Zuling juga mendengar jejak kelainan. Pria ini memiliki suara yang besar. Seorang daurilem venerable yang kental, berani mengatakan hal seperti itu, itu jelas pendatang yang buruk. Klan Serigala Tian Zuling dan Klan Macan Tutul Tian Zuling saling memandang dan memikirkan punggung Bukit Suanyang pada saat yang sama. Klan Serigala Tian Zuling merenung sejenak, dan kemudian memerintahkan untuk melanjutkan, berkata, kamu pergi dan bawa Su Zimo ini dan orang-orang yang dia bawa ke sini, tolong datang ke sini, dan atur orang-orang dibawa untuk menyiapkan anggur dan makanan yang enak. Dan membawa mereka bersama-sama. Ikuti, perintah. Yang Mulia memiliki beberapa keraguan di hatinya, tetapi dia masih menjawab. Melihat orang ini, Klan Serigala Tian Zuling tampaknya tidak peduli, wajahnya tenggelam, dan dia memarahi, Luofeng, dengarkan aku, orang-orang itu diundang untuk masuk. Kamu bajingan, tolong pintar, perhatikan etiket, jangan bertemu tamu-tamu terhormat ini. Yang Mulia Luofeng merespons dengan cepat. Bagaimana dia bisa mengerti bahwa barusan, Klan Harimau Tian Zuling juga meminta mereka untuk memakan sekelompok orang di Istana Kekacauan, dan dalam sekejap mata, kelompok orang ini menjadi tamu terhormat. Setelah Yang Mulia Luofeng mundur, Yang Mulia Surgawi Klan Macan tidak begitu mengerti, dan bertanya dengan cemberut, kakak kedua, saudara keempat, mengapa semut dari Istana Kekacauan ini menjadi tamu terhormat. The Leopard Clan Heavenly Venerable menghela nafas panjang dan berkata, ini adalah saudara kedua yang bereaksi dengan cepat dan hampir menabrak jalan Suanyang Ling. Bagaimana aku mengatakan ini? Klan Harimau Tian Zuling bertanya. Klan Macan Tutul Tian Zuling menjelaskan, Su Zimo itu, Baceng adalah utusan yang dikirim oleh Suanyang Ling. Jika kita membunuh sekelompok orang ini, saya khawatir kita akan jatuh cinta pada kebenaran, dan tidak akan ada ruang untuk manuver. Suanyang Ling benar-benar memiliki niat jahat. Klan Harimau Tian Zuling juga berkeringat dingin ketika dia mendengar kata-kata itu, menggertakkan giginya dan berkata, tidak heran seorang yang mulia yang memiliki tiga perubahan di ranah dao yang mengembun berani memiliki nada yang begitu besar. Ternyata Suanyang Ling mendukungnya. Namun, kembalilah. Klan Macan Tutul Tian Zuling berkata lagi, Suanyang Ling mengirim beberapa yang terhormat untuk datang dan berbicara dengan kami berempat, yang terlalu hina. Mereka bertiga adalah yang mulia, dan mereka adalah pemimpin dari satu pihak. Biasanya, Suanyang Ling setidaknya akan mengirim pembangkit tenaga listrik Tian Zuling untuk menunjukkan rasa hormat. Kakak ketiga, saudara keempat tidak perlu marah. Klan Serigala Tian Zuling tampak tenang dan berkata, mari kita lihat apa niat Suzy Mo dulu, mari kita coba yang terbaik untuk memenuhi persyaratan apapun. Kita hanya perlu menunda sebanyak mungkin dan menunggu hasil retret kakak laki-laki mencapai kemacetan. Jernih The Tiger Klan Heavenly Venerate dan Leopard Klan Heavenly Venerate menjawab serempak. Eternal Secret King Chapter 3255, di depan gerbang gunung binatang Wan. Kelompok istana kekacauan tidak menunggu lama ketika mereka melihat yang mulia yang baru saja pergi dan kembali. Sebelum dia mendekat, senyum muncul di wajah pria yang mulia dengan rambut kuning ini, dan dia terlihat sedikit tersanjung dan sedikit aneh. Kehadiran semua tamu terhormat telah benar-benar menghidupkan pegunungan miriat bis. Yang mulia Luofeng berkata, saya baru saja diabaikan ketika saya turun ke Luofeng, saya harap Anda semua memaafkan saya, silakan masuk. Semua orang di istana kekacauan membeku di tempat, dan tidak pulih untuk sementara waktu. Apa yang sedang terjadi di sini? Tidak ada penipuan, kan? Tidak masuk akal, Wan Bis Rich ingin berurusan dengan kami, apakah kamu harus begitu sopan? Su Rui saling memandang, dan mereka masih berkomunikasi satu sama lain secara rahasia. Su Zimo juga memiliki beberapa keraguan di hatinya. Tapi dia berlatih sepanjang jalan, dari dunia Xiaokian hingga hari ini dengan tubuh manusia, dia telah mengalami terlalu banyak, tetapi dia tidak menunjukkan fluktuasi emosional, hanya sedikit mengangguk. Adegan ini, di mata venerable hambek, bahkan lebih tak terduga. Sepertinya orang ini memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, ketiga pemimpin itu tidak akan begitu memperhatikannya. Luo Feng diam-diam berkata dalam hatinya, dengan sikap tenang ini, yang lain jauh di belakang. Kalian terus menjaga gerbang gunung di sini, jangan menyerah. Yang Mulia Luo Feng mengangkat wajahnya, memandang monster lain dan memarahi, lalu membungkuk sedikit, tersenyum pada Su Zimo dan yang lainnya, silakan ikut dengan saya, tamu terhormat, ketiga pemimpin telah menyiapkan jamuan makan di aula sepuluh ribu binatang. Untuk membasu debu untuk kalian semua. Ini. Semua orang di istana kekacauan bahkan lebih bingung dan tampak bingung. Yang Mulia Luo Feng, saya dulu dari sepuluh ribu bisrich. Gadis macan tutul Yang Mulia, yang dijaga dan dikawal oleh Meng Si, tiba-tiba berkata, orang-orang dari istana kekacauan ini tidak tahu seberapa tinggi langit, dan mereka sama sekali tidak memandang gunung binatang buah suan, apalagi Yang Mulia, klan Leopard. Su Ruidan yang lainnya tenggelam dalam hati mereka. Wanita macan tutul Yang Mulia ini jelas-jelas sengaja memprovokasi. Chen Qianhe dengan cepat menjelaskan, rekan Taois, jangan dengarkan omong kosongnya, ada beberapa kesalahpahaman di sini. Bagus untuk dikatakan, bagus untuk dikatakan. Tanpa diduga, Yang Mulia Luo Feng tidak peduli sama sekali, dia hanya menjawab dengan senyuman. Hati venerable Leopard gelberangsur-angsur tenggelam. Dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan klan Leopard Tianzun, dan awalnya hanya ingin pindah dari nama Wan Bisrich untuk menyelamatkan hidupnya. Siapa yang mengira bahwa orang-orang dari istana kekacauan ini menjadi tamu kehormatan di miriat Bisrich? Orang-orang dari istana kekacauan mengikuti di belakang Yang Mulia Luo Feng, berjalan sepanjang jalan, dan melihat pemandangan yang menakutkan naik dan turun di gunung binatang Wan. Gunung ini memang seperti hutan tulang, darah bercampur dengan tanah, tidak ada tanaman hijau yang terlihat, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan bau busuk yang menyengat. Di atas hutan tulang, masih ada lembaran kulit manusia, beberapa di antaranya telah dikeringkan dengan udara, dan beberapa masih berlumuran darah. Beberapa monster berkumpul di sekitar api unggun, minum dan bersenang-senang, merobek daging dan darah dalam potongan besar dan memasukkannya ke dalam mulut mereka, mengunyah sampai mulut mereka penuh darah. Di bawah cahaya api, monster-monster yang wajah dan sudut mulutnya berlumuran darah itu seperti roh-roh jahat yang merangkak keluar dari neraka. Beberapa dari daging dan darah itu berasal dari keluarga rumput. Dan beberapa adalah manusia. Setelah berkultivasi ke level ini, dia telah lama berhenti makan biji-bijian, dan kelompok monster ini melakukan ini karena sifatnya yang haus darah dan ganas. Kelompok istana kekacauan berada di hati yang berat dan tetap diam. Awalnya, gunung ini juga kaya akan vegetasi, rimbun, dikelilingi air yang hijau, dan penuh kehidupan. Tapi sekarang, gunung ini berlumuran darah, mengubur tulang, air hijau telah berubah menjadi sungai darah, dan tidak ada kemarahan di sekitarnya. Wajah Suzimo tanpa ekspresi, tapi matanya semakin dingin. Tidak lama kemudian, di bawah kepemimpinan yang mulia Luofeng, semua orang datang ke aula 10 ribu binatang. Di kedua sisi aula, ada banyak pesta yang sangat kaya. Meskipun ketiga pemimpin tidak menyapa mereka, mereka semua berdiri satu demi satu, memandang Suzimo dan rombongannya, dan mulai memeriksa mereka. Orang-orang ini, klan Leopardian Zun sedikit mengernyit, dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Kecuali gadis macan tutul yang jelas terluka parah, tidak satupun dari orang-orang ini adalah monster, dan mereka terlihat sangat hina, seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan Suha Nyang Ling. Anda harus tahu bahwa Suha Nyang Ling mirip dengan miriat bis, keduanya diperintah oleh banyak monster, bagaimana bisa ada begitu banyak tanaman dan makhluk. Klan Serigala Tianzun juga melihat jejak keanehan. Apakah tebakan kita salah? Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, klan Serigala Tianzun tetap tenang dan bersiap untuk mengujinya untuk melihat tujuan dari kelompok orang ini. Semuanya, silakan duduk. Yang mulia Luofeng masih memanggil Suzimo dan yang lainnya untuk duduk. Orang-orang di istana kekacauan telah melarikan diri selama bertahun-tahun, menghadapi pasukan kelas tiga, dan bahkan pembangkit tenaga listrik Tianzun jarang terlihat. Sekarang, tiba-tiba melihat tiga yang mulia duduk tinggi di atas aula, merasakan aura kuat dari tiga yang mulia, mereka semua ketakutan. Belum lagi mereka, bahkan yang mulia seperti Su Rui, Chen Qianhe, dan Meng Si jauh lebih lemah di depan tiga yang mulia, dan mereka tidak berani melihat mereka. Dalam keadaan seperti itu, beraninya semua orang di istana kekacauan mengambil tempat duduk mereka. Hanya Suzimo yang terlihat tenang, seolah tidak ada orang lain di sekitarnya, dia mencari tempat duduk dan duduk. Istana kekacauan mengikuti tanpa sadar dan berdiri di belakang Suzimo. Tampaknya hanya dengan cara ini, semua orang akan merasakan jejak ketenangan pikiran. Melihat Suzimo begitu tenang, klan Serigala Tianzun bergumam lagi di dalam hatinya. Orang ini hanyalah yang mulia dari tiga transformasi dari alam Dao yang memadat, di mana kepercayaannya. Klan Leopard Tianzun terbatuk ringan dan bertanya, ini pasti Suzimo, sesama Tao Isu, kan? Ini aku. Su Zimo mengangguk. Ini pertama kalinya Tao Isu datang ke Wan Bis Rich. Anda sebaiknya tinggal di sini selama beberapa hari. Jika Anda punya sesuatu, kita bisa bicara perlahan. Kata-kata klan Leopard Tianzun memiliki dua pertimbangan. Jika Suzimo ini memang dikirim oleh Suanyangling untuk diuji, dan membiarkan mereka tinggal di sini, mereka dapat menunda waktu. Jika kelompok orang ini tidak ada hubungannya dengan Suanyangling, mereka tidak akan dapat melarikan diri jika mereka tinggal di sini. Mari kita bicarakan sekarang. Suzimo mengetuk ringan di atas meja dengan jarinya, nadanya tegas, mengungkapkan kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sangat kuat. Klan Serigala Tianzun menyipitkan matanya sedikit, lebih berhati-hati dalam hatinya, dan bertanya, apa yang ingin kamu bicarakan, sesama Tao Isu. Suzimo menunjuk ke Yang Mulia Gadis Macan Tutul di belakangnya, dan berkata, orang ini membawa gerbang tikus misterius dan ingin menghancurkan istana kekacauan, dan aku akan menekannya. Dia berkata bahwa dia adalah anggota dari 10 ribu binatang klan Macan Tutul Gunung Tianzun, dan bahkan mengancam akan menghancurkan mayatku menjadi 10 ribu keping. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Leopard Clan Heavenly Venerate, apakah One Beast Ridge akan membelanya dalam masalah ini? Suara itu jatuh, dan ada keheningan di aula binatang buas. Surui dan orang-orang istana kekacauan lainnya berkeringat deras, dan hati mereka melonjak. Apakah ini cara Tuhan berkomunikasi dengan pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi? Mengapa nada ini terdengar seperti seorang guru datang untuk menanyakan dosa? Yang lebih aneh lagi adalah bahwa ketiga yang mulia surgawi di atas tampaknya tidak terganggu oleh hal ini. Tentu saja, mereka tidak bisa mengerti. Semakin kuat sisi Suzimo menunjukkan, semakin yakin tiga yang mulia surgawi One Beast Ridge adalah bahwa Suzimo terkait dengan Suanyang Ridge. Ternyata saya ingin mencari alasan seperti itu untuk memprovokasi perselisihan dan meminta kesalahan. Klan Leopardian Zun diam-diam berkata dalam hatinya. Setelah berpikir dua kali, dia melirik gadis macan tutul itu dan tersenyum, rekan Taoist Su salah paham. Saya sama sekali tidak mengenal gadis macan tutul ini, dan dia bukan klan saya, apalagi membelanya. Eternal Secret King Chapter 3256, The Great Heavenly Venerate 3 Sif Klan Leopardian Zun mencibir pada dirinya sendiri. Hanya mencari gadis macan tutul, dan ingin mengandalkan One Beast Ridge kami, benar-benar aneh. Belum lagi bahwa gadis macan tutul ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan miriat Beast Ridge, bahkan jika dia benar-benar dari miriat Beast Ridge, dia masih akan menolak untuk mengakuinya. Tian Zun selamatkan aku. Melihat situasinya tidak baik, Leopard Lady buru-buru berteriak dengan suara sedih. Meskipun saya bukan anggota klan Tian Zun, saya pernah menjadi anggota 10.000 Beast Ridge. Huh. Dengarkan saja klan Leopardian Zun mendengus dingin. Semua orang di istana kekacauan hanya merasa ada bunga di depan mereka, seolah-olah ada sesuatu yang melintas. Saat berikutnya, Mengsi merasakan tangannya tiba-tiba menjadi ringan. Awalnya, dia memegang venerable Leopard Girl di tangannya. Pada saat ini, dia melihat ke bawah tanpa sadar, dan melihat bahwa yang mulia gadis macan tutul yang ada di tangannya telah terkoyak menjadi dua, darah tumpah ke tanah, dan mayat itu ada di kakinya. Terlepas dari apakah dia berasal dari gunung binatang muan atau tidak, yang mulia klan Leopard memutuskan untuk membunuhnya terlebih dahulu. Mendesis. Mengsi menghirup udara dingin, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Dia dengan cepat melihat ke atas lagi. Saya melihat bahwa Leopard klan Heavenly Venerate masih duduk di posisi aslinya, tampaknya tidak bergerak. Terlalu cepat. Hanya dengan dengusan dingin, klan Leopard Heavenly Venerate menembak dan membunuh venerable Leopard Girl, dan kemudian duduk kembali di tempatnya. Selama seluruh proses, Surui, Mengsi dan yang lainnya tidak melihat dengan jelas bagaimana klan macan tutul Tianzun terbunuh. Ini adalah celah antara yang mulia dan yang mulia surgawi. Panmu sangat ketakutan sehingga kakinya lemah, dan dia merosot ke tanah, menggigil. Tubuh Mengsi kaku dan punggungnya dingin. Jika Leopard klan Heavenly Venerate baru saja menggesek lehernya, saya khawatir dia sekarang berada di tempat yang berbeda. Namun, dia bingung mengapa klan macan tutul Tianzun tiba-tiba menyerang mereka. Alih-alih menyerang mereka, dia malah membunuh yang mulia gadis macan tutul. Semua orang minta maaf. Klan macan tutul Tianzun tersenyum dan berkata, gadis macan tutul ini memiliki pikiran jahat dan ingin menjebaku di gunung Wanbis. Aku marah dan membunuhnya. Teman Su Taois. Klan serigala Tianzun juga tertawa dan berkata, masalah ini telah diselesaikan dengan sempurna. Su Rui sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Wanbis Rij memperlakukan mereka dengan sangat sopan, karena masalah ini telah diselesaikan, mereka dapat melarikan diri dengan lancar. Di aula 10.000 binatang ini, setiap saat, mereka berada di bawah tekanan besar. Bahkan yang mulia dia seperti ini, dan istana kekacauan lainnya bahkan lebih tak tertahankan. Rekan Taois Su, ini sudah berakhir, ayo pergi. Su Rui buru-buru menyuarakan dan berkata dengan mendesak. Su Zimo tidak mengerti mengapa Wanbis Rij begitu aneh. Tentu saja, itu tidak masalah. Sejak dia datang, dia tidak punya niat untuk pergi. Itu hanya hal pertama. Su Zimo berkata dengan santai, kali ini, ada hal kedua untuk didiskusikan dengan para pemimpin. Apakah yang mulia Serigala Surgawi tidak ada di sini? Rekan Taois Su, ambil segera setelah kamu melihatnya, ayo mundur dengan cepat. Meng Si tidak tahan lagi, dan indera kedewaannya mentransmisikan suara. Itu masih di sini. Ketiga klan Serigala Tianzun mendengar kata-kata itu, tetapi hati mereka tenggelam. Klan Serigala Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, ada apa, kita bertiga bisa mengambil keputusan, kakak tertua saat ini tidak berada di Wanbis Rij. Oh. Su Zimo tersenyum, tetapi tidak sedikit patah. Alam roh primordialnya telah mencapai tingkat yang mulia Surgawi. Sama seperti indera ilahi menyapu Wanbis Rij, saya samar-samar memperhatikan bahwa fluktuasi kekuatan besar datang dari gua tersembunyi. Sebagian besar dari tanda ini adalah bahwa seseorang mengumpulkan kekuatan dan memukul kemacetan dunia. Melihat reaksi klan Serigala Tianzun, orang yang menabrak penghalang kerajaan kemungkinan besar adalah klan Serigala Tianzun. Ini cukup sederhana. Su Zimo berkata dengan ringan, istana kekacauan belum memiliki tempat. Saya pikir punggung bukit 10 ribu binatang Anda bagus, biarkan keluar. Su Rui, Chen Qianhe, dan Meng Xi tercengang, hampir mengira mereka mengalami halusinasi pendengaran. Apa yang dilakukan Su Zimo ini? Dia ingin tiga pembangkit tenaga Heavenly Venerate menyerahkan 10 ribu bisrich. Apakah itu sangat alami? Seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang paling biasa. Apalagi ini bukan nada negosiasi, lebih seperti order selanjutnya. Semua orang di istana kekacauan dikejutkan oleh kata-kata Su Zimo dan menjadi tak berdarah. Bahkan Su Rui dan mereka bertiga menahan keinginan untuk berbalik dan melarikan diri, masih berdiri di tempat, dengan hati-hati mengamati wajah tiga yang mulia di One Beast Ridge. Aneh untuk dikatakan, ketiga yang mulia surgawi mendengar kata-kata itu, tidak hanya mereka tidak marah, tetapi mereka tampaknya tidak terkejut sama sekali. Seperti yang diharapkan dari seorang Tianzun yang kuat, dia bisa memiliki kota seperti itu. Meng Si terdiam. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa ketika dia mendengar Su Zimo mengatakan ini, ketiga klan serigala Tianzun semakin yakin bahwa Su Zimo berasal dari Suanyangling. Rekan Taui Su, apakah tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini? Klan serigala Tianzun bertanya dengan suara yang dalam. Semua orang di istana kekacauan tercengang. Pembangkit tenaga listrik Tianzun yang bermartabat diminta untuk meninggalkan wilayahnya. Pada saat ini, dia masih bisa menahan amarahnya dan mendiskusikannya dengan ranah Taoist yang kental. Kelonggaran apa yang kamu inginkan? Su Zimo bertanya balik, serahkan padaku dan bergabung dengan istana kekacauan. Dia juga tidak menyangka bahwa tiga alam mulia surgawi dari One Beast Ridge begitu pemalu dan takut sehingga mereka malah berdiskusi dengannya. Su Zimo masih merenungkan dirinya sendiri, tetapi dia secara tidak sengaja mengungkapkan pantatnya, yang mengejutkan ketiga yang mulia surgawi. Tiga yang mulia surgawi dari One Beast Ridge sangat akrab dan sangat mudah untuk berbicara, dia tidak mudah untuk menembak. Su Zimo, jangan terlalu banyak menipu orang. Klan harimau Tianzun tidak tahan lagi, dia menamparkan meja dan meledak dengan energi iblis yang mengerikan, memancarkan paksaan Tianzun, dan matanya tajam. Kakak ketiga, jangan impulsif. Yang Mulia Klan Serigala dan Yang Mulia Klan Leopard Buru-Buru mengambil tindakan dan dengan paksa menekan Yang Mulia Klan Surgawi Klan Macan kembali ke tempat duduk mereka. Gambaran besarnya penting. The Wolf Klan Heavenly Venerate mengirim transmisi suara, kata-katanya tulus, dan mengangguk ke arah Tiger Klan Heavenly Venerate, menandakan dia untuk menahan sementara. The Tiger Klan Heavenly Venerate menarik nafas dalam-dalam, menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan tulangnya berderak. Pada saat ini, Su Zemo bergerak di dalam hatinya dan melihat keluar dari One Beast Ridge. Tiga yang mulia dari Klan Serigala tidak menemukan apapun, dan mereka masih berkomunikasi dengan kesadaran mereka, mendiskusikan bagaimana menunda waktu dan memperjuangkan kesempatan untuk kakak tertua. Baik. Setelah beberapa saat, ekspresi Klan Serigala Tianzun berubah. Seolah-olah dia menyadari sesuatu, dia tiba-tiba berbalik dan melihat keluar Aula. Segera setelah itu, Yang Mulia Klan Surgawi Klan Macan dan Yang Mulia Klan Leopard juga memperhatikan bahwa ada dua Aula yang sangat tirani dan mendominasi yang telah turun di atas bukit 10 ribu binatang. Ini adalah Yang Mulia Surgawi yang agung. Klan Serigala Tianzun tampak serius dan berkata dengan lembut. Satu-satunya orang kuat yang bisa memancarkan nafas seperti ini adalah Yang Mulia Surgawi. Tuan Suanyangling masih di sini. Mendengar tiga kata, Yang Mulia Surgawi, tidak ada rasa takut di hati semua orang di istana kekacauan, hanya keputus asaan yang tersisa. Su Rui, Chen Kian He, dan Meng Si juga mengeluh dalam hati mereka, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka memandang Su Zimo dengan sedikit keluhan. Yang Mulia Leopard Girl meninggal, mereka bisa saja mundur sepenuhnya. Tidak apa-apa sekarang, bahkan Yang Mulia Surgawi telah habis. Semua orang di istana kekacauan merasa seperti semut di bawah kaki beberapa raksasa kuno. Raksasa kuno ini, jika mereka mengangkat kaki mereka, dapat menginjak-injak mereka berkeping-keping. Empat miriat bisrich, apa pendapatmu? Saat itu, sebuah suara datang dari luar. Saat berikutnya, dua sosok memasuki aula binatang buas. Eternal Secret King Chapter 3257, The Situation Has Cenged Kedua sosok ini baru saja memasuki aula, dan aura dari tiga Heavenly Venerates dari One Beast Ridge langsung ditekan. Wajah klan Serigala berubah beberapa kali sebelum dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya telah melihat Yang Mulia Surgawi Suanyang, Yang Mulia Surgawi dari Armor Emas. The Tiger klan Heavenly Venerate dan Leopard klan Heavenly Venerate juga berdiri dan memberi hormat. Ini karena rasa hormat dan sopan santun terhadap yang kuat. Suzimo duduk di kursi tanpa bergerak, matanya juga tertuju pada dua Yang Mulia Surgawi dan memandang mereka. Salah satunya tinggi dan kurus, dengan rambut panjang abu-abu putih diikat menjadi sepasang roti terbalik, sedikit melengkung, dengan janggut-janggut, dan tatapan tegas. Orang lain kekar, sangat kuat, dengan hidung lebar dan mulut lebar, dengan sepasang tanduk di punggungnya, matanya seperti lonceng tembaga, dan ada cahaya keemasan samar di tubuhnya. Suzimo memang merasakan sedikit tekanan pada dua Yang Mulia Surgawi. Setelah dua Yang Mulia Surgawi memasuki aula, mata mereka menyapu Suzimo dan semua orang, tetapi tidak berhenti. Orang-orang di Istana Kekacauan, yang memiliki alam kultifasi tertinggi, hanyalah Yang Mulia dari tiga transformasi dari alam Dao yang memadat. Dua Yang Mulia Surgawi, silakan duduk, mereka semua hanya menyiapkan minuman, mari mengobrol sambil minum. Klan Leopard Tianzun dengan cepat berkata sambil tersenyum, ingin mengalihkan topik dan menunda waktu sebanyak mungkin. Mengenai masalah ini, beberapa dari Anda memberi saya sepatah katapun. Golden Armored Heavenly Venerate melambaikan tangannya dan berkata dengan suara mendengung, apakah kamu akan membiarkan sembilan sumber ranjauwan bisrich? Senyum di wajah klan Leopard Tianzun membeku. Jinjia Tianzun berkata, saya memberi tahu Anda dengan jelas, saudara-saudara kami menghargai Anda berempat dan memiliki beberapa keterampilan, jadi kami memberi Anda kesempatan ini. Jika bukan ini masalahnya, pasukan Suanyangling kami akan membunuhmu, kamu harus melepaskannya, dan kamu harus melepaskannya. Klan Serigala Tianzun memiliki wajah cemberut, dan telah lama cemas. Mendengarkan nada dari Golden Armored Great Heavenly Venerate, jika mereka tidak melepaskan sembilan sumber ranjau dari 10.000 bisrich hari ini, saya khawatir beberapa dari mereka tidak akan dapat melarikan diri. Tetapi kakak laki-laki itu berada pada titik kritis, dan mereka tidak mau menyerah karenanya. Dua Yang Mulia Surgawi Klan Serigala Tianzun merenungkan, tidak mudah bagi saudara-saudara kita untuk meletakkan fondasi ini. Kami bersedia menyerahkan lima sumber ranjau dan meninggalkan empat tempat untuk saudara-saudara kami, sehingga kami dapat terus berlatih. Hahaha. Yang Mulia Surgawi Jinjia memandang ke langit dan tertawa keras, dan suara yang kuat itu mengguncang ubin di aula dan menyebarkan debu yang tak terhitung jumlahnya. Wan Bisrich, kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kami. Jinjia Tianzun mengatakan kata demi kata. Wajah tiga Heavenly Venerates di Wan Bisrich jelek. Bahkan Yang Mulia Surgawi Klan Harimau yang pemarah, di bawah tekanan dari dua Yang Mulia Surgawi yang agung, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan tampaknya telah kehilangan amarahnya. Suasana di aula 10.000 binatang langsung turun ke titik beku. Sisi lain. Su Zimo berubah pikiran dan ingin memahami masalah ini. Alasan mengapa 10.000 bisrich begitu sopan kepada mereka sekarang dan memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat mungkin karena mereka mengira mereka sebagai Suanyang Rich. Ketiga Surui juga secara bertahap bereaksi. Tetapi semakin mereka memikirkannya, semakin mereka menjadi takut. Awalnya, Istana Kekacauan hanya menyinggung kekuatan Wan Bisrich. Sekarang, jika dua Yang Mulia Surgawi Suanyang Ling mengetahui bahwa mereka baru saja dipalsukan, Suanyang Ling tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Ini sudah berakhir. Mengsi diam-diam mentransmisikan suaranya dan berkata dengan putus asa, baru saja kita akan menutupnya segera setelah kita melihatnya, mungkin masih ada kesempatan untuk melarikan diri, sekarang. Hei, sesama Taui Su, kami telah disiksa olehmu. Surui juga ketakutan saat ini, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Mengsi, dia mengerutkan kening dan berteriak, Saudara muda Meng, Anda tidak dapat menyalahkan sesama Taui Su untuk ini. Jika bukan karena dia, kita akan dimusnahkan oleh Suan Su Men barusan. Mengsi bukanlah orang yang tidak membedakan antara keluhan dan keluhan. Namun, ketika dia menyaksikan Su Zimo memimpin orang-orang di Istana Kekacauan, selangkah demi selangkah menuju, jurang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal di hatinya. Chen Qianhe memandang Su Zimo di depannya dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak mengerti bagaimana Su Zimo ini begitu tenang di depan Tiga Yang Mulia, dan bahkan Dua Yang Mulia. Dari awal hingga akhir, Su Zimo duduk di sana, tidak pernah bangun. Ketika dia bebas, dia akan minum segelas anggur dan melihat dua penguasa surgawi Suanyang Ling dengan penuh minat. Yang Mulia surgawi agung lapis baja emas itu seharusnya adalah keluarga banteng buas, dengan tubuh fisik yang kuat, dan dia seharusnya berkultivasi di semacam jalur pelatihan silang. Jambut di sana, cara kultivasinya agak tidak jelas, tetapi kekuatannya masih harus di atas Yang Mulia surgawi berlapis emas. Jika bukan karena ini, kekuatan yang mereka miliki tidak akan disebut Suanyang Ling. Jika Anda tidak menggunakan garis keturunan, saya tidak tahu berapa banyak peluang Anda untuk menang melawan Dua Yang Mulia surgawi ini. Jarang ada Yang Mulia surgawi datang ke pintu, hanya untuk memastikannya sebentar lagi. Chen Qianhe tidak pernah bermimpi bahwa Su Zimo sedang memikirkan hal-hal ini di dalam hatinya saat ini. Ledakan. Pada saat ini, suara keras datang dari gunung belakang Wan Bis Rich, dan napas tirani meledak. Baik. Suanyang Tianzun mengerutkan kening. Dia melirik kursi kosong di sebelah tiga Yang Mulia surgawi di Wan Bis Rich, dan ketika dia memutar matanya, dia menebak sesuatu. Tiga dari klan serigala Tianzun merasakan napas ini, dan mereka semua sangat gembira dan segar. Selesai. Kakak menerobos. Hahaha, mulai sekarang, sepuluh ribu Bis Rich ku juga akan memiliki Yang Mulia surgawi. Klan Harimau Tianzun semakin tertawa. Siapa bilang Wan Bis Rich ku tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganmu? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula binatang buas. Saat berikutnya, seorang pria turun ke aula, dikelilingi oleh kekuatan kekerasan yang baru saja menembus dunia dan belum sepenuhnya dikendalikan. Kakak laki-laki. Ketiga klan serigala Tianzun dengan cepat menyapa mereka, tampak bahagia. Orang di sini adalah Jekal Great Heavenly Fenerate yang baru saja menerobos. Kali ini benar-benar mati tanpa tempat pemakaman. Perasaan ilahi Mengsi mentransmisikan suara, dan ada sedikit keputus asaan dalam suaranya. Di mana orang-orang di istana kekacauan mengalami pemandangan seperti itu, dan tiga yang mulia surgawi, tiga yang mulia berkumpul di aula pada saat yang bersamaan. Semua orang seperti semut yang hidup di celah-celah, berhati-hati, berjalan di atas es tipis, bahkan tidak berani bernapas. Belum tentu. Su Rui masih bisa tetap tenang saat ini, menekan rasa takut di hatinya sebanyak mungkin, dan berkata dengan transmisi suara, sekarang, situasinya telah berubah, Gunung Wan Bis memiliki kekuatan untuk melawan Suan Yang Ling. Begitu dua kekuatan utama berperang, mereka pasti tidak akan peduli dengan kita, dan kedua harimau itu akan bertarung, tetapi kita akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Karena itu, Su Rui dan yang lainnya tahu bahwa mencoba melarikan diri di bawah mata dua raksasa, Wan Bis Rij dan Suan Yang Ling. Akan sama sulitnya dengan mencapai langit. Sedikit langkah yang tidak disengaja, satu langkah yang salah, akan hancur. Semua orang akan melihatku sebentar, dan jangan bertindak gegabuh. Su Rui berkata kepada semua orang di istana kekacauan melalui transmisi suara. Awalnya, ketiga Su Rui mengikuti keinginan Su Zimo dan datang ke tentu San Bis Rij bersama-sama. Tapi sekarang, melihat istana kekacauan tergantung pada seutas benang, Su Rui tidak berani membiarkan Su Zimo melanjutkan perintahnya. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa berdiri dan mengambil istana kekacauan dari jurang terlebih dahulu. Eternal Secret King Chapter 3258, Luz Ves. Selamat. Jinjia Tianzun berkata sambil tersenyum. Meskipun dia mengucapkan selamat, untuk Suan Yang Ling, kelahiran Great Heavenly Venerate di Myriad Bis Rij secara alami akan melahirkan banyak variabel. Yang Mulia Surgawi Suanyang menatap Yang Mulia Surgawi dari klan Serigala, dan tiba-tiba berkata, kamu baru saja menerobos, dan kamu tidak memiliki peluang untuk menang melawan kami berdua. Ini adalah pertama kalinya Yang Mulia Surgawi Suanyang berbicara, menunjuk langsung ke intinya. Bahkan jika ada Great Celestial Venerable di One Bis Rij, jika kedua belah pihak berperang, One Bis Rij masih memiliki sedikit peluang untuk menang. Bagus. The Jekal Great Heavenly Venerate juga tidak berdebat dengannya. Dia pertama kali mengakui masalah itu, dan kemudian mengubah topik pembicaraan, dengan mengatakan, tetapi jika Anda ingin menghancurkan One Bis Rij saya, Anda harus membayar harga yang mahal. Juga, aku tidak bisa mengalahkan kalian berdua bersama-sama. Tapi jika aku ingin melarikan diri, kalian berdua tidak bisa menahannya. Suatu hari, basis kultivasi saya rajin, dan saya secara alami akan kembali dan membalas dendam hari ini. The Jekal Great Heavenly Venerate juga tampil sangat kuat. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika dia menyerah pada saat ini, One Bis Rij akan benar-benar dianeksasi oleh Suanyang Rij. Dua Yang Mulia Surgawi Suanyang Ling juga mempertimbangkan manfaatnya. Secara paksa menelan 10 ribu Bis Rij, membayar harga yang mahal, apakah itu layak pada akhirnya? Selain itu, memiliki dendam dengan Yang Mulia Surgawi juga merupakan masalah tanpa akhir bagi Suanyang Ling. Suanyang Ling Great Heavenly Venerable berkata, Rekan Taoist tidak harus begitu memusuhi kami. Kami berdua maju dengan ketulusan secara alami. Huh. Klan Harimau Tianzun mendengus dingin ketika mendengar kata-kata itu. Sungguh-sungguh. Yu Suanyang Ling dengan jelas mengirim Suzimo untuk datang mengujinya, mencoba mencari kesempatan untuk menyerang. Baik klan Serigala Tianzun dan klan Macan Tutul Tianzun merasa ada yang tidak beres. Di sisi istana kekacauan, Su Rui dan ketiganya memiliki hati nurani yang bersalah, dan ketika mereka mendengar ini, hati mereka berdebar kencang, karena takut One Beast Rich akan memperhatikan mereka. Kamu harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri secepat mungkin. Su Rui menelan ludah dan berpikir, biarkan kedua belah pihak terus berbicara seperti ini, cepat atau lambat mereka akan terungkap. The Golden Armored Heavenly Venerate berkata, jika Myriad Beast Rich Anda digabungkan ke dalam Suanyang Rich, Brother Jekal dapat menjadi pemimpin ketiga dari Suanyang Rich. Bersama-sama, kita pasti akan lebih cantik dari sekarang. Niat baik. The Jekal Great Heavenly Venerate menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menjadi penguasa surgawi yang agung, menduduki gunung sebagai raja, dan mendominasi satu sisi, bagaimana dia bisa dengan mudah tunduk pada orang lain. Jadi, kamu ingin kami pulang dengan tangan kosong. Nada suara Suanyang Da Tianzun samar, dan ada niat membunuh. Pikiran Jekal Great Heavenly Venerate berubah tajam, dan dia sangat jelas bahwa jika dia tidak melepaskan sesuatu hari ini, dua Great Heavenly Venerate Suanyang Ling tidak akan pernah pergi. One Beast Rich bisa memberimu sumber milikku. The Jekal Great Heavenly Venerate berkata dengan sungguh-sungguh. Hanya satu tempat. Jinjia Tianzun mencibir, di mana pengemis itu beri kami setidaknya lima tempat. Tidak. The Jekal Great Heavenly Venerate juga dengan tegas menolak, menggelengkan kepalanya dan berkata, ada terlalu banyak tempat. Melihat kedua belah pihak berdebat tentang alokasi sumber dan milikku, pedang ditarik, dan tidak ada waktu baginya untuk peduli. Surui memandang orang-orang di istana kekacauan, melihat, dan berkata, semua orang perlahan mundur, mengungsi di sini, dan jangan terlalu banyak bergerak. Seolah-olah Suzimo belum pernah mendengarnya, dia masih duduk di kursinya, seolah menyaksikan pertengkaran antara Suanyang Ling dan Wan Wuling dengan penuh minat, dengan senyum di wajahnya. Rekan Taui Su, ikut kami. Chen Qianhe berkata melalui transmisi suara. Kemana kamu pergi? Pada saat ini, suara klan macan Tutul Tianzun tiba-tiba datang. Tepat setelah Yang Mulia Surgawi Suanyang mengucapkan kata-kata, muncul sendiri, dia merenungkan masalah ini dan memperhatikan tindakan semua orang di istana kekacauan. Melihat sekelompok orang Chaos Palace tampak licik pada saat ini, mereka tampaknya ingin pergi sementara kekacauan, dan segera menghentikan mereka. Mengsi dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Beberapa biksu dengan alam rendah bahkan tidak dapat mengendalikan tubuh mereka, dan mereka gemetar dalam pertempuran, hampir tidak dapat berdiri. Surui menekan rasa takut di hatinya, menjaga ketenangannya sebisa mungkin, memaksakan senyum, dan berkata, Yang Mulia Surgawi sedang mendiskusikan hal-hal penting. Tidak nyaman bagi kami untuk mengganggu di sini. Kami akan melanjutkan tanpa meminta instruksi, dan saya harap Anda akan memaafkan saya. Pada saat ini, wajah Yang Mulia Klan Serigala Surgawi dan Yang Mulia Klan Leopard menjadi suram. Mereka ingin melarikan diri. Pada saat ini, Panmu melarikan diri ketiga Yang Mulia Surgawi Wan Wuling, berteriak, mereka hanya berpura-pura menjadi orang-orang dari Suanyang Ling, dan sekarang mereka telah melihat perbuatan mereka dan ingin melarikan diri, saya tidak sama dengan mereka, mereka ditangkap oleh mereka. Panmu mengikuti, dan tentu saja dia mengerti. Dia tahu bahwa mengikuti istana kekacauan, dia kemungkinan besar akan mati. Hanya dengan tunduk pada Wan Bish Ridge atau Suanyang Ridge, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pengkhianat Mengsi sangat marah, menggertakan giginya dengan kebencian, dan memarahi, pencuri anjing, aku tahu ini sebelumnya, aku seharusnya membunuhmu sekarang. Faktanya, bahkan tanpa kata-kata Panmu, kelompok istana kekacauan tidak akan bisa pergi. The Wolf Clan Heavenly Venerate dan Leopard Clan Heavenly Venerate baru saja bereaksi, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan semua orang di Chaos Palace pergi dengan mudah. Orang yang berpura-pura menjadi Suanyang Lingku. The Golden Armored Great Heavenly Venerate mengerutkan kening, memandang keempat Heavenly Venerate dari One Beast Ridge, mengangkat alisnya dan bertanya, apakah ini masih terjadi? The Jekal Great Heavenly Venerate juga melihat tiga Wolf Rache Heavenly Venerate, mengungkapkan arti dari penyelidikan. Klan Serigala Surgawi menunjuk Suzimo dan yang lainnya, dan bertanya, dua makhluk surgawi yang agung, apakah orang-orang ini benar-benar bukan dari Suanyang Ling? Tentu saja tidak. Jinjia Tianzun cemberut dan berkata, bagaimana mungkin saya, Suanyang Ling, mengambil sekelompok rumput dan pohon yang lemah ini, bahkan jika ada, mereka akan dimakan oleh kita sejak lama. Bagus. Surgawi klan Serigala berkata dengan sungguh-sungguh, tepat sebelum kedatangan dua makhluk surgawi yang agung, orang-orang ini menggunakan nama Suanyang Ling untuk datang ke Allah 10.000 binatang, dan mereka meminta kami untuk menyerahkan 10.000 binatang. Kami bertiga telah menyerah lagi dan lagi, hanya untuk melihat wajah dua yang mulia surgawi di Suanyang Ling. Tiga klan Serigala Tianzun baru ingat bahwa mereka ditahan oleh alam tau yang kental dan berulang kali menyerah, dan tidak bisa menahan perasaan kesal. Ini hanyalah mereka bertiga, rasa malu terbesar dalam hidup ini. The Great Heavenly Venerate of the Jekal Clan mendengus dingin dan berkata, ternyata kami diam-diam diprovokasi oleh kelompok semut ini, dan kami hampir salah paham dan bertengkar hebat. Dengan kedoksuan yang lingku, itu adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Nada bicara Jinjia Tianzun dingin. Di Istana Kekacauan, banyak biksu tidak bisa lagi menahan tekanan kuat dari Yang Mulia Surgawi dan Yang Mulia Surgawi, dan jatuh ke tanah satu demi satu, tanpa ketakutan dan putus asa. Uh! Su Rui hanya bisa menghela nafas dalam-dalam pada saat ini, dan semua pikirannya hilang. Tanpa diduga, Istana Kekacauan menyinggung dua kekuatan besar sekaligus, dan berakhir dalam situasi ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, tiga suara renyah datang dari samping. Tapi itu Suzimo, yang selalu duduk di kursi, dan mengetuk meja dengan jarinya dengan ringan, menarik perhatian semua orang. Saya tidak pernah mengatakan bahwa itu dari Suanyang Ling. Suzimo terkekeh dan berkata, kamu yang curiga, tapi sekarang kamu menyalahkanku. Ini adalah pernyataan yang sangat bagus. Tetapi tiga dari klan serigala Tianzun mendengar kata-kata itu, dan wajah mereka semua merah, dan mereka merasa bahwa mereka tidak dapat bertahan di wajah mereka. Su Rui dan yang lainnya diam-diam terkejut. Semua orang tahu bahwa mereka akan mati hari ini, tetapi mereka tidak berani mengatakan kata-kata provokatif seperti itu. Di depan umum, tiga pembangkit tenaga listrik yang mulia telah kehilangan muka. Eternal Secret King Chapter 3259, The Vision of the Avenue, Three More. Masalah di antara kita, ku rasa kita harus mengesampingkannya dulu. The Jekal Great Heavenly Venerable memandang suanyang Great Heavenly Venerate dan berkata, ketika saudara-saudara kita telah berurusan dengan semut-semut ini, potonglah daging segar dan minum untuk Anda dan saya. Sesuai keinginanku. Jinjia Tianzun tertawa keras. The Jekal Great Heavenly Venerate memandang tiga bersaudara di sampingnya dan sedikit mengangguk. Temperamen panas Klantai Gertianzun telah lama tak tertahankan. Melihat instruksi kakak laki-laki itu, dia segera bergegas keluar, meledak dengan raungan, mata harimau melebar, dan dia bergegas di depan Suzimo, mengangkat telapak tangannya yang seperti raksasa, dan membantingnya sesuai dengan penutup Tianling. Suzimo masih duduk di tempat yang sama, tidak bergerak, tidak berniat menghindar, dan sepertinya tidak bisa bereaksi. Di mata semua orang, ini normal. Bagaimanapun, perbedaan antara Yang Mulia dan Tianzun adalah ambang alam besar, dan perbedaan kekuatannya sangat besar. Semut, kamu berani bermain denganku, tunggu, lihat aku. Ledakan. Saya melihat Suzimo tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninju, menghadap telapak tangan raksasa Tianzun klan macan. Tinju bertabrakan, dan ledakan keras meletus. Sebelum klan Harimau Tianzun selesai berbicara, dia berteriak. Klik. Suara retakan tulang yang menyusup mengikuti. Telapak tangan Tiger klan Heavenly Venerable dipukuli hingga berkeping-keping oleh Suzimo, dan tunggu berlumuran darah terbuka, mengejutkan. Dan Suzimo masih duduk di kursi setelah kejutan keras ini, tidak hanya tubuhnya tidak bergerak sama sekali, tetapi bahkan kursi di bawahnya tidak terpengaruh sama sekali. Klan Harimau Tianzun ketakutan dan ingin memanfaatkan situasi untuk mundur. Tapi Suzimo tiba-tiba mengubah gerakannya, mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, meraih pergelangan tangan Tiger klan Tianzun, dan menariknya ke atas. Pada saat yang sama, dia menyatukan jari-jari pedangnya dan menyodok ke depan. Engah. Sebuah lubang darah ditusuk dari dahi klan Harimau Tianzun. Melalui lautan pengetahuan, roh primordial sudah mati. Mayat klan Harimau Tianzun jatuh dengan lembut di kaki Suzimo. Di aula semua binatang, tiba-tiba menjadi sunyi. Su Rui dan orang-orang lain di istana kekacauan menatap dengan mata terbelalak dan tampak terkejut, menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Bukannya mereka belum melihat metode Suzimo. Master sekte dari sekte Suansu, yang memiliki tiga perubahan di alam dao yang mengembun, bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun di tangan Suzimo. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa bahkan Yang Mulia Surgawi yang kuat akan ditikam sampai mati oleh Suzimo dengan satu jari, dan metode kematiannya sama. Yang lebih menakutkan adalah Suzimo duduk di kursi dan membunuh Yang Mulia Surgawi hanya dengan satu tangan. Faktanya, jika Tiger Klan Tianzun melepaskan darahnya, menopang dunia, mengorbankan Tianzun Lingbao dan banyak cara lainnya, dia tidak akan mati begitu cepat. Namun, Yang Mulia Surgawi Klan Harimau tidak pernah berpikir bahwa Yang Mulia Kecil dapat memiliki kekuatan seperti itu. Seluruh proses pertempuran terjadi antara kilat dan batu api. Bahkan tiga Great Heavenly Venerates yang hadir tidak bereaksi. KK ketiga KK ketiga Klan Leopard Tianzun dan klan Serigala Tianzun menjerit sedih, darah di tubuh mereka naik, menopang dunia, mengorbankan harta spiritual Tianzun masing-masing, dan bergegas menuju Suzimo. Melihat klan Harimau Tianzun mati di tempat, bagaimana mungkin kedua pembangkit tenaga listrik Tianzun berani mempertahankan tangan mereka. Dan Suzimo juga dapat melihat sarana pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi. Daging, darah, dan harta spiritual yang semuanya tercermin di semua alam utama. Perbedaan terbesar antara Tianzun dan alam lain terletak pada dunia di belakangnya. Alam kondensasi Dao adalah untuk menyingkat segel Dao di satu dunia. Alam pencerahan Dao berpusat pada segel Dao, dan Dao secara bertahap menyebar di dunia. Saat pemahaman Dao semakin dalam, jejak Dao secara bertahap memenuhi dunia, beresonansi, bersimpati, dan berintegrasi dengan dunia Anda sendiri. Sampai benar-benar terintegrasi, dunia Tao adalah satu. Misalnya, alam neraka, alam asura, dan alam binatang membentuk alam mereka sendiri, karena mereka telah mencapai tingkat pencerahan. Tao adalah dunia, dan dunia adalah Tao. Di alam pencerahan Dao, Dao dan dunia bersimpati dan beresonansi, dan banyak visi hantu akan diturunkan, yang disebut visi Dao. Melalui jalan visi ini, mudah untuk mengetahui jenis jalan apa yang telah dikembangkan oleh pihak lain. Dan kekuatan visi jalan tidak terbatas, jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh dunia yang mulia. Su Zimo melihat dengan seksama. Saya melihat sekelompok serigala mengaum di dunia yang mulia surgawi klan serigala, dikelilingi oleh pasang mata serigala yang tak terhitung jumlahnya menatap Su Zimo. Visi sekawanan serigala ada di belakang klan serigala Tianzun, mengikutinya bergegas menuju, membunuh dan tak terhentikan. Dan di belakang leopard klan Heavenly Venerate, ada macan tutul iblis dengan gerakan yang sangat cepat, yang berubah menjadi Aftrimages, dan memberkati dia, membuat kecepatan leopard klan Heavenly Venerate meroket. Jalan Serigala Jalan Panter 3000 jalan tidak mengacu pada jalan tiga alam, yang jumlahnya hanya 3000, tetapi mengacu pada banyak jalan yang sulit untuk dihitung. Beberapa jalan didasarkan pada ras, seperti Asura Dao, hewan Dao yang pernah dilihat Su Zimo. Ada juga jalan serigala dan jalan macan tutul di depan Anda, yang semuanya tercantum di sini. Dan beberapa jalan didasarkan pada senjata dan senjata sihir, seperti kendo, tombak. Yang lain didasarkan pada semua hal di dunia, matahari, bulan, bintang, embun beku, hujan dan salju, semua dapat memasuki Dao. Ada juga beberapa jalan yang berakar pada metode Tao tertentu, seperti jalan lima elemen, jalan tahun ini, jalan sebab dan akibat. Seperti Chaos Avenue yang digarap Su Zimo, ini adalah kolom ini. Di jalan serigala, ada berbagai sumber kekuatan seperti garis keturunan, daging, keganasan, kebrutalan, cakar tajam, del. Dari klan serigala, serta semua metode Dao yang telah dikembangkan oleh klan serigala Tianzun di masa lalu. Jalan Macan Tutul mengandung kecepatan dan kelincahan klan Macan Tutul yang mencakup segalanya dan misterius. Justru karena inilah ada pepatah bahwa jalan tidak terlihat. Kecuali Anda telah berkultivasi ke alam tertentu, Anda tidak dapat menyentuhnya. Kedua yang mulia surgawi melepaskan garis keturunan mereka, menopang satu dunia, mengorbankan harta karun roh yang mulia, dan mewujudkan visi Dao besar, jelas menggunakan semua kekuatan mereka tanpa syarat. Bahkan olah besar 10 ribu binatang dibuka oleh penglihatan dari dua yang mulia surgawi dan tiba-tiba runtuh. Pergerakan di sini membuat khawatir sekelompok monster, dan ratusan ribu monster berkumpul di sini. Menghadapi serangan dari dua yang mulia, Suzimo berdiri, matanya seperti obor, dan momentumnya meningkat tajam. Hanya bergerak untuk bangun, dalam hal momentum, Anda dapat bersaing dengan dua yang mulia. Suzimo mengeluarkan rawungan panjang, dan bukannya mundur, dia bergegas maju dan bergegas menuju dua dewa besar. Teman Su, ini. Su Rui dan yang lainnya tidak bisa mempercayainya. Tanpa darah, tanpa senjata, dan tanpa dunia, Suzimo memilih untuk bertarung dengan tangan kosong melawan dua yang mulia surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Suzimo mengangkat tangan dan kakinya untuk melawan penglihatan dua dewa besar. Sinar cahaya memancar, udara bergulir, dan ada suara keras yang memekatkan telinga. Bahkan limbau dari dua dewa besar dirobohkan oleh Suzimo, dan mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali. Tubuh yang kuat. The Golden Armored Great Heavenly Venerate, yang menyaksikan pertempuran di sebelahnya, terkejut untuk sementara waktu. Dia mengolah jalan banteng, tubuhnya sangat kuat, dan dia telah mengasah baju besi emas yang tidak bisa dihancurkan. Dengan kondisinya saat ini, dia mungkin tidak dapat mengguncang harta karun roh yang mulia dengan darah dan dagingnya. Adapun situasi di depannya, jelas bahwa kedua yang mulia telah bergabung, dan mereka memiliki semua kartu mereka, tetapi Suzimo lebih unggul dengan daging dan darahnya. Kedua yang mulia surgawi menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Dari mana datangnya pria kejam ini? Yang mulia surgawi suanyang mengerutkan alisnya dan berpikir dalam hati, mungkinkah dia adalah keturunan tanah suci? Eternal Secret King Chapter 3260 Strong Suppression Sekelompok serigala digigit oleh penglihatan itu, dan mereka sepenuhnya dikalahkan oleh Suzimo. Bayangan setan macan tutul itu berat dan kecepatannya luar biasa, dan sulit untuk melarikan diri dari mata Suzimo. Tiga sosok bertarung di langit di atas bukit 10 ribu binatang, momentum Suzimo sangat mengerikan, dan dua yang mulia ditindas oleh tim, dan kekalahan mereka terungkap. Ini memang di luar dugaan semua orang. Meskipun Suzimo tidak menggunakan lingbao, seluruh tubuhnya tampak seperti senjata Divine Weapon. Jari-jarinya seperti pedang, tinjunya seperti palu, sikunya seperti tombak, dan kakinya yang panjang seperti cambuk. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, kedua yang mulia surgawi mungkin akan ditekan dengan kuat oleh Suzimo. Uh! Melihat adegan ini, Su Rui menghela nafas dalam hatinya dan berkata, tidak heran rekan Taoise su begitu percaya diri bahwa dia berani datang ke sini untuk bertemu dengan empat pemimpin Wan Bis Rich. Ternyata dia memiliki kekuatan tempur seperti itu, sayang sekali. Chen Qianhe, Meng Si dan yang lainnya terdiam. Meskipun Su Rui tidak terus berbicara, semua orang bisa menebak apa yang disesali Su Rui. Sekarang, Suzimo tampaknya berada di atas angin, tetapi masih ada tiga yang mulia surgawi yang belum menembak. Selama Great Heavenly Venerate mengambil tindakan, pertempuran ini bisa berakhir lebih awal. The Tiger Clan Heavenly Venerate baru saja dibunuh oleh Suzimo, dan Great Heavenly Venerate Jekal Clan tidak bisa membiarkannya pergi. Jika situasinya tidak baik, Jekal Great Heavenly Venerate pasti akan mengambil tindakan terlebih dahulu dan membunuh Suzimo. Insiden hari ini, benar-benar jangan salahkan sesama Taoise Su. Chen Qianhe berkata, siapa yang mengira bahwa dua yang mulia surgawi Suanyangling datang ke tempat ini, dan pemimpin besar dari pegunungan segudang binatang menerobos dunia dan menjadi yang mulia surgawi yang agung. Perang masih berlangsung. Meskipun dua yang mulia surgawi dari klan Serigala dan klan Macan Tutul berada pada posisi yang kurang menguntungkan, mereka tidak panik sama sekali. Keduanya tahu bahwa selama mereka menyapa, yang mulia serigala agung pasti akan mengambil tindakan. Di sisi Suzimo, hatinya bahkan lebih tenang. Alasan utama mengapa dia tidak menggunakan cara lain, tetapi memilih untuk menggunakan tubuh fisiknya untuk bertarung dengan dua yang mulia, adalah untuk menguji tingkat kekuatan fisik apa yang akan dicapai setelah tubuh asli King Lian digabungkan dengan Karmic Fire Red Lotus. Titik. Pada titik ini dalam perang, dia sudah mengetahuinya. Terus bertarung, dan dengan kekuatan daging, Anda juga dapat membunuh dua yang mulia surgawi. Tapi dia tidak ingin melangkah lebih jauh. Ada tiga yang mulia surgawi yang menatapnya di sebelahnya, dia baru saja menyadari bahwa yang mulia Serigala Agung jelas ingin mencoba dan akan mengambil tindakan kapan saja. Setelah Jekal Great Heavenly Venerate mengambil tindakan, akan jauh lebih sulit untuk membunuh dua Heavenly Venerate dari Wolf Rache dan Leopard Rache. Penting untuk membunuh klan Serigala dan klan Macan Tutul Tianzun dengan momentum guntur, dan tidak memberi klan Jekal kesempatan untuk bereaksi. Setelah memikirkan hal ini, napas Suzymo tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba sebuah dunia disangga, yang abu-abu dan buram. Dunia Kacau Dunia Kacau datang, dan langsung menyelimuti dua yang mulia dari klan Serigala dan klan Macan Tutul. Dunia ini tampaknya biasa-biasa saja, tidak ada visi yang terwujud, tidak ada kekuatan, tidak ada cahaya dan kegelapan, tidak ada waktu dan ruang. Tetapi setelah turun, penglihatan besar dari dua yang mulia surgawi dari klan Serigala dan klan Macan Tutul semuanya menjerit dan langsung pingsan. Dunia dua yang mulia surgawi juga termasuk dalam dunia kacau Suzymo dan berubah menjadi kekacauan. Di dunia yang kacau ini, ada terlalu banyak fusi. Di masa lalu, Suzymo telah mengembangkan Dao dan Dharma, penglihatan, Dharma, Gua, kekuatan gaib, teknik rahasia. Semua di dalamnya. Tujuan akhir dari semua hal adalah kekacauan. Hilangnya dua dunia berarti bahwa dua yang mulia dari klan Serigala dan klan Macan Tutul terkena dunia kacau Suzymo. Di depanku, berani marah. Ketika Jekal Great Heavenly Fenerate melihat pemandangan ini, ekspresinya sangat berubah dan dia berteriak dengan marah. Situasi perang telah memburuk dan sudah terlambat baginya untuk bergegas menyelamatkan orang. Melihat bahwa dua yang mulia klan Serigala dan klan Macan Tutul digantung oleh seutas benang, yang mulia surgawi agung klan Jekal hanya bisa meledakkan segel Dao Roh Primordial dan menyerang Suzymo. Ini adalah cara tercepat untuk membunuh, dan itu akan datang dalam sekejap. Menyerang Roh Primordial juga cukup untuk secara instan melenyapkan yang mulia yang telah mengalami tiga transformasi di alam kondensasi Dao. Ini sudah berakhir. Melihat adegan ini, pikiran seperti itu muncul di benak semua orang di istana kekacauan. Beberapa orang bahkan tidak tahan melihatnya dan menundukkan kepala. Di hadapan tembakan Jekal Great Heavenly Fenerate, ekspresi Suzymo tetap tidak berubah, dan dia juga melepaskan Primordial Spirit Dao Seal. Suzymo pernah mengendalikan beberapa jenis misteri primordial. Tetapi setelah berkultivasi ke alam ini, sulit bagi teknik mistik primordial ini untuk mencapai tingkat Dao, dan mereka tidak dapat banyak berguna. Hanya dengan mengintegrasikan misteri primordial ini ke dalam kekacauan dan membentuk segel kekacauan primordial dari roh primordial, ia dapat mengerahkan kekuatan besar. Baik. Penampilan Jekal Great Heavenly Fenerate sangat berubah. Jiwa orang ini. Tingkat yang mulia Surgawi Agung. Yang mulia Surgawi Suanyang juga merasakan kengerian segel Dao roh primordial Suzymo, ekspresinya serius, dan dia bergumam pelan. Yang mulia dari tiga transformasi dari alam Dao yang memadat benar-benar memupuk roh primordial dari Yang mulia Surgawi. Yang mulia Surgawi Jinjia menarik nafas. Sebelum mereka berdua selesai berbicara, dua segel Dao roh primordial sudah bertabrakan, diam-diam, tetapi kekosongan di sekitarnya sedikit bergetar. Ruang seribu besar dunia begitu padat. Namun, tabrakan antara Suzymo dan roh primordial dari Jekal Great Heavenly Venerate dapat mengguncang kehampaan. Baik. The Jekal Great Heavenly Venerate hendak melangkah maju, tetapi ekspresinya sangat berubah, dan dia mendengus. Suanyang Great Heavenly Venerate dan Golden Armor Great Heavenly Venerate semuanya tercengang. Tabrakan primordial Spirit Dao Cell, tetapi Jekal Great Celestial Venerable berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pasti dia baru saja menerobos, alamnya tidak stabil, dan sulit untuk mengerahkan kekuatan sejati yang mulia surgawi. Golden Armor berkata dengan suara rendah. Yang mulia surgawi Suanyang tutup mulut. Samar-samar dia merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Faktanya, memang begitu. The Jekal Great Heavenly Venerate dapat dengan jelas merasakan bahwa roh primordialnya tampaknya dibakar oleh kekuatan api, yang sangat menyakitkan. Meskipun tidak melukai akarnya, itu juga membuatnya berkeringat dingin. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang yang ingin aku bunuh. Su Zemo melirik yang mulia surgawi dari klan Serigala. Mengambil kesempatan ini, dunia kekacauan runtuh menyelimuti dua yang mulia surgawi dari klan Serigala dan klan Macan Tutul. Apa? Dalam kekacauan, kedua yang mulia surga menjerit, dan kemudian tidak ada suara, dan daging dan darah mereka berubah menjadi kekacauan. Ratusan ribu monster semua menyaksikan adegan tragis ini. Kedua pemimpin yang dulunya tinggi di atas, langsung ditekan oleh orang luar, di depan Jekal Great Heavenly Venerate, tanpa tulang tersisa. Betapa kuatnya ini. Ketika semua orang di istana kekacauan melihat pemandangan ini, mereka semua terpana di tempat, wajah mereka penuh kejutan. Bahkan yang mulia surgawi tidak dapat menghentikan Su Zemo. Trik yang bagus. Mengsi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, matanya berkilat-kilat karena kegembiraan, dan darahnya tampak bergejolak. Kelompok monster ini ganas dan haus darah. Saya tidak tahu berapa banyak tanaman dan hewan yang telah dibantai oleh mereka. Mengsi telah lama membenci kelompok monster ini. Melihat adegan ini, dia hanya bisa merasa sangat bahagia. Su Rui juga mengepalkan tinjunya tanpa sadar, berusaha menekan kegembiraan batinnya sebanyak mungkin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, teman Su tegas dalam membunuh dan tidak meninggalkan ruang, dan dia juga sengaja melindungi kita. Jika dia terjerat oleh Yang Mulia Surgawi dari Klan Serigala, dan dua Yang Mulia dari Klan Serigala dan Klan Macan Tutul melarikan diri, aku khawatir mereka akan segera membunuh kita untuk melampiaskan kemarahan mereka. Semua orang di Istana Kekacauan mengangguk. Tapi sekarang, Su Zimo telah secara merata menebas tiga Yang Mulia dari Wan Bis Rich, dan semua kemarahan dari Yang Mulia Serigala Agung akan dicurahkan pada Su Zimo. Terima kasih telah menonton!